Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut ketua LDNU Syaki Mubarok Kepala Tidri Haji mengatakan Bimbingan manasik haji sangat penting dilakukan karena bimbingan ibadah haji merupakan salah satu yang menentukan jamaah hajinya mampir atau tidak Untuk itulah pemerintah dan penyelenggara haji harus benar-benar memperhatikan masalah bimbingan manasik haji Selain itu, yang harus diperhatikan adalah kualitas pembimbing manasik haji Bagaimana tingkat keilmuannya, pemahamahannya dan penguasaan masalah haji sehingga para jamaah benar-benar merasa bimbing berahnya Oleh karena itu, kata Zaki, pemerintah dan penyelenggara ibadah haji dan umroh agar melakukan kerjasama dengan ormas-ormas Islam untuk mendapatkan pembimbing haji yang baik dan berkualitas Yang penting adalah bagaimana kita bersama meningkatkan kualitas pembimbingan hayat bagi jamaah sehingga ibadahnya benar-benar berkualitas Fasilitas bagi jamaah memang penting, namun yang lebih penting membimbing mereka dalam rangka mencapai haji Mbak Terur Maksana anipada haji itu seharusnya diarahkan kepada suatu pemahaman bahwa haji itu adalah bagi mereka yang sudah mampu Nah, mampu ini bukan semata-mata mampu dalam arti materi, tapi juga kesiapan mental dan juga ketersediaan kuota bagi orang itu untuk melaksanakan ibadah haji Karena sekarang ini kan kuotanya sangat kecil ya, jadi mahan sehingga di kita ini kan harus menunggu berapa lama Nah, sebetulnya hal ini harus kita sabari karena memang itulah persidurnya Yang harus kita hindari itu adalah keinginan yang secara berlebihan sehingga kemudian mengambil langkah-langkah yang tidak betul ya Sehingga kemudian ada terjadi kesalahan memilih ya cara-cara memaksanakan haji sehingga ada sebagian orang tercipu dan itu karena kadang-kadang memaksakan diri Jadi hindari paksaan diri, lakukanlah ibadah haji dengan prosedur yang wajar, yang sesuai dengan aturan pemerintah Dan untuk itu pemerintah juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanannya Ya, sambil contoh misalnya bagaimana pemerintah bisa mengarahkan ya atau memberikan petunjuk-petunjuk kepada umat bahwa mereka yang sudah haji berkali-kali itu sebaiknya menahan diri Mereka boleh berumur, tapi sebaiknya haji itu tambahkan untuk mereka-mereka yang belum Karena kewajiban haji itu kan semua hidup sekali Nah, ini perlu kesadaran dari umat sendiri Jadi bukan tidak bisa dipaksakan untuk harus menahan diri, tidak bisa Setelah lagi, tapi bisa dia melakukan kepada umroh Kepada jamaah itu penting sekali di tempat berhaji Nah, itu maka pihak pemerintah harus mengurusakan pemimpin yang baik, yang berkualitas Sehingga jamaah itu merasa di sana itu dibimbing dengan baik Itu oleh pemimpinnya Nah, untuk itulah saya kira perlu juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga Islam atau dengan organisasi Islam Sehingga nanti para pemimpin itu bisa direkrut dari mereka yang sudah sangat berpengalaman Sehingga dia bisa membimbing dengan baik Semoga kalau belum pengalaman itu sulit di sana Ya, jadi harus mereka yang sudah punya pengalaman-pengalaman dalam ibadah haji Saya kira begitu, yang penting sekali Dan satu hal lagi Agar ibadah haji itu jangan dikesankan seolah ibadah yang berat Macam-macamlah kadang-kadang ceritanya orang itu jangan Kita harus kesankan ibadah haji itu ibadah yang sangat menyenangkan Ibadah yang sangat membahagiakan Dan untuk itu jamaah yang diberat-beratkan Misalnya harus bacaan ini, bacaan ini terlalu banyak itu Ya, supaya ajaklah jamaah yang menyadari bahwa Sebetulnya ibadah haji itu yang penting sekali adalah aktivitasnya Ya, aktivitasnya itu Yang bisa keluar Yang penting itu mengelilingi ka'bah itu Ya, soal doa-doa itu semua sunnah Sehingga tidak ada beban yang membelenggu jamaah Sehingga seolah-olah harus membaca ini-baca ini Saya kira dengan tiga cara ini lah Saya kira akan Semakin berkualitas jamaah haji kita Dan sekaligus juga Tidak Terbebani dengan menunggu yang terlalu lama ya Kalau misalnya Orang yang sudah berhaji sadar Dia akan memberikan kesempatan kepada yang belum Insya Allah itu nanti menunggunya tidak terlalu lama Udase Bini, TV Haji, Malaporkan